Terima kasih hambamu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tolong mampukan untuk dapat menyampaikan ini semua dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan sendiri dan roh kudus yang memimpin kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah join malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman ini satu materi yang saya berpikir bukan seluruhnya yang saya bisa sharingkan. Teman-teman belakangan ini saya mempelajari tentang teologi kerja dan itu bahannya banyak sekali. Sehingga malam hari ini teman-teman dengan tema work matters saya berpikir ini hanya sebuah pengantar untuk kita memahami tentang pekerjaan kita. Betapa pentingnya pekerjaan yang kita kerjakan tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk hidup orang lain, orang yang dekat dengan kita tentunya, untuk keluarga kita. Terima kasih. 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 yang diciptakan oleh C.S. Lewis, misalnya Narnia. Buku yang ditulis dikarang oleh G.R.R. Tolkien, The Hobbit. Nah, teman-teman, atau The Lord of the Rings. Buku-buku itu masih ada begitu. Masih tinggal. Dan mungkin saja, teman-teman, sesuatu yang teman-teman kerjakan, saya dan teman-teman kerjakan hari ini, ada bagian tertentu yang nanti ada di dalam kota yang baru itu. Di bumi dan langit yang baru itu. Nah, teman-teman, jadi waktu kita bekerja, jangan berkecil hati karena kita sedang membangun kota. Allah mengizinkan kita untuk sedang membangun kota Allah yang akan kita nikmati nanti pada saat penggendapan Yesus datang untuk kedua kalinya. Apakah teman-teman sudah memahami hal ini? Nah, kalau teman-teman sudah memahami, kita tes ya. Saya harap teman-teman boleh, karena saya tidak bisa lihat teman-teman punya chatting juga, teman-teman boleh buka mute-nya, teman-teman boleh jawab. Nah, kita tes teman-teman. Pertanyaannya begini, apakah murid Kristus boleh menjadikan uang sebagai tujuannya bekerja? Tadi kan saya sudah jelaskan begitu ya, ada kejatuhan dalam dosa, ada penciptaan, lalu kemudian ada kejatuhan, ada penemusan, lalu ada penggenapannya di mana harusnya penemusan itu mendorong kita untuk melakukan yang terbaik sehingga nanti satu hari ada kota yang Allah berikan buat kita dan kita sebenarnya berkontribusi di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh murid Kristus menjadikan uang sebagai tujuannya bekerja? Boleh. Siapa yang jawab boleh tadi? Saya. Tapi nggak boleh berhenti di uang doang. Oke. Tidak boleh berhenti di uang aja. Thank you, Ri. Ada yang lain? Boleh nggak? Boleh nggak, teman-teman? Murid Kristus menjadikan uang sebagai tujuan bekerja. Tidak boleh menurut aku. Kenapa semua nggak boleh? Iya, ampun. Belum kali ini. Kenapa, Jel? Nggak boleh? Karena nanti kalau nggak dapat sesuai yang dia ekspektasikan, dia akan pindah ke tempat kerjaan yang lain, terus jadi berpindah-pindah mengikuti target yang dia mau gitu. uangnya, gajinya atau pemasukannya gitu. Oke. Jadi, tidak boleh karena berpindah-pindah begitu, berpindah kerjaan nanti. Seperti itu? Iya. Jadi, bukan kerja karena passionnya, tapi karena uangnya gitu. Maksudnya, dia dapat bisa digaji berapa memang tempat itu gitu. Oke. Jadi, dia bukan mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, tetapi dia mengerjakan sesuai dengan berapa banyak di tempat mana yang lebih menghasilkan uang, begitu kan ya? Iya. Oke, thank you, Jeli. Nah, teman-teman, saya rasa begini, semua kita pengen menjawabnya seperti ini. Semua, kalau bisa, nggak boleh begitu ya. harusnya nggak boleh sih murid Kristus itu, namanya murid Kristus, nggak boleh menjadikan uang sebagai tujuan bekerja. Iya. Sebenarnya begitu ya. Tetapi, teman-teman, realitanya seperti apa? Iya. Realitanya seperti apa? Realitanya banyak dari kita yang terikat dan menjadikan uang itu sebagai tujuan untuk kita bekerja. Nah, teman-teman, pertanyaan ini mengarahkan kita kepada bagian yang kedua. Kalau begitu, apa yang menjadi nilai dari sebuah pekerjaan? Apakah uang itu jadi standarnya? Karena, teman-teman, ini menjadi satu topik bahasan yang menjadi problem kita bersama. Saya kalau boleh jujur, teman-teman, saya kalau boleh jujur nih, di dalam pelayanan ada kalanya sebagai hamba Tuhan, ada juga pertimbangan berkaitan dengan ini, teman-teman. Satu kali sebelum saya masuk GPMB Kelapa Gading, teman-teman, saya kemudian bertemu dengan seorang rekan pelayanan. Teman ini berkata, kenapa kamu mau masuk ke GPMB Kelapa Gading? Saya bilang, kenapa kok kamu nanya seperti itu? Saya bilang, saya rasa doa-doa saya terjawab di gereja ini. Begitu ya, saya pengen mengembangkan pelayanan youth dan saya berdoanya itu satu, kemudian saya berdoa, ada anak-anak youth yang mau berkembang melayani bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah saya punya leader yang bisa memahami saya sebagai hamba Tuhan muda. Dia bilang, kamu tahu enggak, saya itu udah pernah survei. Lalu dia menyebut satu nama gereja, teman-teman. Kamu tahu dari semua gereja yang ada, saya sudah survei bahwa gereja si A inilah yang kemudian gajinya lebih besar daripada yang dari gereja yang lain. Waduh, saya kaget sekali teman-teman. Ya, kita memang memerlukan uang, tapi teman-teman saya melihat hari itu bahwa di dalam sebuah pekerjaan yang disebut pelayanan pun ternyata uang jadi nilai, bisa jadi nilai utama. Nah, teman-teman, mari kita masuk dalam pembahasan ini. Apakah memang uang bisa jadi standarnya atau ada nilai yang lain? Nah, teman-teman, ini ada lagu sekolah minggu kan ya, yang kita pernah nyanyikan bersama-sama ya. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Jawabnya uang, teman-teman. Jawabnya uang. Nah, teman-teman, ini satu lagu yang menurut saya adalah sebuah lagu yang jujur, sangat jujur sekali, sangat jujur sekali untuk dinyanyikan begitu ya, karena memang itu realitanya, pagi, siang, sore, malam, yang dicari uang. Lagu ini sebenarnya baik kemudian karena berakhir kepada satu syair yang menyatakan bahwa harusnya kita cari Tuhan begitu. Nah, teman-teman, tapi sayangnya mungkin saja, mungkin saja, setiap orang yang menyanyikan lagu ini yang diingat cuma kata-kata yang ada di slide ini teman-teman ya, yang dicari orang apa? Uang. Yang syair belakangannya tidak kemudian dimengerti begitu. teman-teman, lagu itu, lagu ini menggambarkan tentang hidup banyak orang begitu ya. Saya ceritakan sebuah kisah begitu ya. Teman-teman, ada, sebutlah ada seorang bernama Andi. Andi sangat menyukai musik. Mungkin teman-teman minatnya pada musik itu muncul saat dia ada di sekolah minggu waktu mungkin dia nyanyi lagu ini juga. namun kemudian teman-teman kekagumannya terhadap musik itu pada alat musik itu terjadi pada saat hari Natal. Teman-teman, tidak seperti biasanya pada hari Natal ini gereja melakukan membuat sebuah acara Natal yang berbeda. Yang berbeda apa? Karena biasanya mereka pakai piano, pakai keyboard, tapi hari ini, tapi pada hari Natal itu ada alat musik Enchamble. Jadi semua alat musik gesek seperti kita yang di KPMB Kelapa Gading setiap minggu pertama kita ada tim Enchamble yang melayani kita. Ada selo, ada viola, dan alat musik gesek lainnya. Nah teman-teman, pada hari Natal itu waktu Andi masuk ke perayaan Natal itu dia terkagum-kanggu dengan alat musik viola. Di awal-awal pada saat waktu teduh ada seorang violinis yang kemudian menggesekkan violanya pada saat semua jemaat mengambil waktu teduh. Waktu dia gesekkan sendiri tanpa iringan alat musik yang lain, hanya viola saja. Itu untuk pertama kali si Andi melihat viola dan dia terkagum-kagum. Dalam hatinya satu hari aku pengen menjadi pemain viola. Singkat cerita teman-teman, si Andi kemudian ikutlah kursus viola, les viola. Dan semua berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan, dia belajar sekolah, tapi kemudian permasalahan muncul waktu dia kelas 2 SMA. Atau kalau sekarang berarti kelas 11 begitu ya. Betul ya, 7, 8, 9, 10, ya, 11, kelas 2 SMA. Nah teman-teman, waktu kelas 2 SMA papanya mulai tanya dia, Andi, kamu harus siap-siap untuk kuliahmu. Begitu. Teman-teman, Andi ini punya papa spesialis bedah tulang. Dokter spesialis bedah tulang. Mamanya spesialis kandungan. Kokonya, koko besar, koko anak pertamanya, kokonya ini sedang sekolah kedokteran. Nah, waktu papanya bilang, Andi, kamu harus siap-siap untuk kuliah. Teman-teman, yang papa maksudkannya adalah, kamu siap-siap untuk kuliah ambil kedokteran. Nah teman-teman, waktu Andi ditanyakan begitu, kemudian dia bilang, Pak, aku tidak mau masuk sekolah kedokteran. Pak, aku ingin kuliah musik. Teman-teman, jawaban klasik yang biasa dinyatakan oleh orang tua yang mungkin pikirannya tidak terlalu terbuka. Teman-teman, orang tua Andi langsung bilang begini teman-teman, Andi, kamu mau makan apa kalau jadi pengusik? emang musik jadi pemusik, kamu bisa digaji berapa? Kamu harus jadi dokter. Musikmu itu untuk pelayanan di gereja saja. Tidak bisa jadi profesi. teman-teman, jamannya Andi itu tidak seperti sekarang. Banyak orang mulai perpikiran terbuka. Itulah sebabnya teman-teman, Andi hari ini adalah seorang dokter dan dia bermain biola hanya untuk pelayanan di gereja saja. Nah teman-teman, kisah seperti itu, ini kisah adalah kisah yang saya karang sebenarnya. tapi saya yakin teman-teman, ada orang yang mengalami kisah seperti itu. Yang sebenarnya passionnya adalah untuk bekerja sebagai pemusik misalnya, tetapi dia harus sekuliah di tempat yang lain karena orang tuanya tidak menyutujinya. Nah teman-teman, ini adalah sebuah kisah sedih yang bisa terus berulang. Nah jadi waktu kita bicara pekerjaan, kita itu seperti memakai kacamata kuda, teman-teman. Jadi mata kita itu hanya terlihat lurus ke depan dan pandangan itu hanya tertuju kepada uang. Cari pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Kita tidak bisa lihat dari perspektif lain teman-teman. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, pendidikan pun dirancang oleh karena ekonomi. Jadi teman-teman, dari kecil kita kuliah, dari kecil kita kemudian belajar, sekolah, lalu kemudian kita kuliah, bisa kuliah di luar negeri, di dalam negeri juga, atau mungkin di luar kota. Mungkin kalau ada universitas di bulan, kita pergi ke bulan. Tapi ujung-ujungnya waktu kita selesai kuliah, teman-teman, ujung-ujungnya untuk uang. Jadi bayangkan teman-teman, kisah sedih ini selalu berputar di sana. Orang tua kita atau bahkan kita tidak bisa melihat nilai dari sebuah pekerjaan di luar yang namanya uang. Nah, teman-teman, orang yang bertobat bagaimana? Sama. Padahal seharusnya berbeda, bukan? Nah, teman-teman, kita lihat dulu, kita perhatikan kembali tentang apa artinya pertobatan. William Chamberlain, saya pernah katakan ini kepada teman-teman, dan saya tidak bosan untuk mengulangi supaya teman-teman tahu bahwa pertobatan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, teman-teman. Dikatakan bahwa it is the change of the life design, the whole life pattern is change. The goal of life is different. Artinya, the goal of work, the goal of job juga kemudian harusnya teman-teman, berbeda. Kalau kemudian orang yang belum percaya Tuhan, hidup di luar Tuhan, belum mengalami penebusan Tuhan, mereka hidup kerja untuk uang, lalu, sebagai orang yang sudah pernah dijama hidupnya oleh Tuhan, apakah kemudian kita akan punya tujuan yang sama juga untuk uang? Harusnya berbeda, harusnya berbeda. Ada yang bilang begini, untuk kemuliaan Tuhan, ya kok, jangan bilang untuk kemuliaan Tuhan, abstrak, tapi sebenarnya itu, teman-teman. Kita yang sudah memang ditebus oleh Tuhan, memang kerja untuk kemuliaan Tuhan. Ada uang, ada berkat di dalamnya, itu bukan tujuan utama, itu efek samping kalau saya mau bilang. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan kok. Nah, teman-teman, yang menarik adalah dikatakan begini, pendeknya katakan, repentance, pertobatan itu, adalah sebuah pilgrimage, sebuah perjalanan, dari kemuliaan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi, teman-teman, gambarnya seperti ini, bukan ya? Jadi, pertobatan itu dari pikiran kedagingan kepada pikiran Kristus. Nah, teman-teman, ini sebuah perjalanan. Artinya, bukan sekali bisa jadi, enggak. Ini sebuah proses yang mungkin lambat sekali yang kita alami. Kalau saya bisa mau simpulkan begini, orang yang punya tujuannya, kerja buat uang itu ada di sini. pikiran kedagingan. Sedangkan di sini berbeda, teman-teman. Kalau kita masih memikirkan kedagingan, teman-teman, kita masih memikirkan diri kita sendiri. Saya tahu ini prosesnya enggak gampang, tetapi, kesinilah kita mengarah. Jadi, kalau teman-teman masih ada di titik ini, tarikan uangnya masih kuat, itu oke, enggak apa-apa. Tapi perlahan-lahan, oleh karena pimpinan roh kudus, kita mengarah terus jalan kita ke sini, teman-teman. It's okay kalau kita tahun ini masih di sini, atau mungkin kita mundur mundur lagi ke sini. It's okay. Enggak apa-apa. Tapi pimpinan Tuhan, dorongan dari teman-teman seiman menurong kita untuk kemudian makin berjalan ke sini. Makin ke arah pikiran Kristus. Kita tidak memikirkan tentang diri kita sendiri, mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk nilai diri kita. Tidak, teman-teman. Saya dan saudara tidak dipanggil bertobat hanya untuk tetap dengan pikiran yang lama. Tidak. Tapi kita dipanggil untuk mempunyai pikiran Kristus. Jadi, teman-teman, singkatnya begini, nilai pekerjaan untuk orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dihasilkan. Tidak hanya karena aspek ekonomi. Artinya begini, teman-teman. Jadi, martabat nilai pekerjaan itu tidak ditentukan oleh besarnya gaji. Jadi, kita tidak bisa melihat bahwa pekerjaan A itu lebih bernilai karena gajinya besar. Pekerjaan B tidak terlalu bernilai karena gajinya kecil. Tidak begitu. Kita tidak bisa melihat, misalnya begini, teman-teman. Orang-orang yang kerja sebagai pengusaha, misalnya, dengan gaji besar, itu pekerjaan adalah sebuah pekerjaan yang bernilai. Kalau pekerjaan jadi guru, tidak terlalu bernilai. Kenapa? Gajinya rendah. Nah, itu juga membawa kita untuk memahami ini, teman-teman. Orang yang menggaji, karena kan dalam pekerjaan ada yang menggaji dan digaji. Orang yang menggaji tidak lebih bernilai daripada orang yang menerima gaji. Karena seringkali, teman-teman, kalau kita menaruh uang sebagai faktor yang menentukan, maka seringkali orang yang menggaji bisa berlaku sewenang-wenang terhadap yang digaji. Atau kalau saya mau ambil contoh eksim adalah majikan, tidak boleh sewenang-wenang terhadap pembantu. Majikan bernilai sebagai majikan, tetapi pembantu pun bernilai. Majikan membutuhkan pembantu. Nah, sekarang masa pandemi ada banyak orang yang tidak punya pembantu di rumahnya. Kerepotan sekali. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi yang terjadi adalah memang penjajahan perbudakan, teman-teman. Sebab itu, sebagai orang yang percaya kita tidak bisa menilai seperti itu. Jumlah uang yang dihasilkan tidak menentukan nilai sebuah pekerjaan. Dan juga tidak dinilai dari jenis pekerjaan itu sendiri, teman-teman. Misalnya, teman-teman, ada orang yang pekerjanya lebih banyak pakai otak, pakai pikiran. Tapi ada pekerjaan kasar menggunakan, apa namanya, tangan, begitu. Yang pekerjaan memakai pikiran, jangan merasa bahwa kita lebih hebat, lebih bernilai, lebih tinggi nilainya. Kalau kita berkata seperti itu, teman-teman, itu kita masuk ke dalam pemikiran Yunani. Karena orang-orang Yunani berpikir begini, teman-teman, orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan fisik, itu tidak bernilai. Yang bernilai adalah menggunakan pikiran. Sebab itu, mereka membagi kasta-kasta berkaitan dengan kemampuan mereka di dalam berpikir. Nah, kita tidak seperti itu, teman-teman. Di dalam kekristenan, waktu kita ditebus, kita tidak menilai bahwa orang yang lebih cerdas, pekerjaan yang menggunakan pemikiran, itu lebih benar. Tidak, teman-teman. Lalu, pertanyaannya, di mana letak nilai atau martabat dari sebuah pekerjaan? Timothy Keller dalam bukunya menulis seperti ini, teman-teman. Teman-teman yang katakan begini, kalau saya mau jelaskan langsung, teman-teman bisa lihat di layar ini, tapi kira-kira Timothy Keller bilang begini, jadi pekerjaan itu bernilai karena Tuhan melakukan pekerjaan. Dan karena waktu kita bekerja, kita ada di tempatnya Tuhan sebagai perwakilannya. jadi pekerjaan itu memang pada dirinya sendiri intrinsik bernilai apapun pekerjaan itu, teman-teman. Dan dia katakan bahwa kalau kita lihat di dalam kejadian satu dan dua, Tuhan itu melakukan manual labor, pekerjaan yang kasar begitu, yang menggunakan physical body. Kenapa? Karena dia menanam, dia membuat sebuah buah garden, sebuah taman, teman-teman. Tapi dia bilang begini, tapi hari ini kita sulit untuk memikirkan ide ini karena pikiran kita sudah mempunyai pikiran yang banyak gitu. Banyak punya pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga kita tidak dapat bisa melihat pekerjaan kasar sebagai pekerjaan yang bernilai. Dia katakan begini, teman-teman, seorang penulis namanya Philip Jensen dikatakan begini, kalau Tuhan itu datang ke dunia, wujudnya seperti apa? Dia bilang, bagi seorang, bagi ancient Greek. Mungkin Tuhan itu akan seperti raja yang berfilsafat. Nah, kalau orang Romawi, ancient Romawi kuno, akan melihat kemungkinan Tuhan datang itu sebagai seorang negarawan, a noble statement. Tetapi dia bilang, Tuhan dari orang Ibrani, orang Yahudi itu datang ke dunia. Sebagai apa? Dia bilang, sebagai seorang tukang kayu. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah. Jangan lupa, Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai philosopher, bukan sebagai seorang negarawan, tapi dia datang sebagai tukang kayu. Bernilai ke pekerjaan itu? Iya bernilai. Teman-teman, saya berpikir tidak menutup kemungkinan Tuhan kemudian mengambil posisi sebagai seorang tukang kayu. untuk menceritakan kepada dunia bahkan hari ini bahwa setiap pekerjaan itu bernilai pada dirinya sendiri. Bukan karena uang atau mungkin karena hanya sekedar menggunakan pikiran. Jadi teman-teman dikatakan bahwa the question regarding our choice of work is no longer what will make the most make me the most money and give and give me the most status. Bukan itu. jadi apa yang bisa memberikan banyak uang dan status yang tinggi? Bukan. The question must now be how with my existing abilities and opportunities can I be of greatest service to other people knowing what I do for God of God will and of human need. Jadi bagaimana dengan kemampuan kita kesempatan yang kita punya kemudian kita bisa melakukan pelayanan kepada orang lain dan mengetahui bahwa saya melakukannya karena kehendak Tuhan dan memang ada kebutuhan dari manusia yang perlu kita penuhi. Nah ini saya ambil contoh teman-teman. Ini kan sebuah apa namanya kita mau terapkan pertanyaan ini dengan sebuah bisnis yang fenomenal yang ada di kelapa gading begitu kan ya. Ini bisnis ayam geprek ayam cakar begitu ya. ada yang bersuara siapa ya? Nah teman-teman mari kita terapkan dua pertanyaan ini dengan usaha yang fenomenal di kelapa gading ini teman-teman. Apa yang terjadi pada ayam geprek cakar jika tetap ada pada pertanyaan yang pertama? Ya, what will make me the most money and give me the most status? status? Ayo, ada yang mau jawab? Apa yang terjadi pada usaha ini? Ada yang mau jawab teman-teman? Pertanyaannya gimana tuh kok maksudnya? Apa yang akan terjadi pada pada ayam geprek cakar jika tetap berpikir bahwa usaha ini bisa membuat uang yang banyak dan memberikan status yang tinggi? Mungkin kita akan franchise-franchise terus kok sampai seluruh Indonesia. Wow. Jadi, ayam geprek ada di seluruh Nusantara ya, Desi? Jadi, amanat agung jadikanlah segala bangsa ayam geprek cakar. Oke. Nah, teman-teman bayangkan kalau ayam geprek cakar ini usaha ini hanya fokusnya ke uang. Saya pikir, teman-teman, saya pikir, maka kemudian ya, mereka hanya fokus pada keuntungan mereka sendiri dan bisa jadi merugikan orang lain, bukan? Mereka bisa jualan, teman-teman perhatikan ya, itu itu harga 15 ribu perlu curiga loh. Apakah bisa jual ayam geprek 15 ribu? Bisa-bisa pakai minyak bekas, bisa-bisa pakai ayam dengan kualitas nggak baik, bisa-bisa kurangi bumbu, ganti dengan perasa buatan. Wow. Teman-teman, ujung-ujungnya bisa membahayakan customer. Betul? Jadi, kalau tetap berfokus pada pertanyaan yang pertama, keuntungan segalanya, teman-teman, wow, bahaya sekali. orang lain akan dirugikan. Iya kan? Tapi, teman-teman, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika berpindah ke pertanyaan kedua. Ya, with my existing abilities and opportunities can I be of greatest service to other people? Apa yang akan terjadi? Saya membayangkan ini pertama kali, teman-teman. Ada suasana kerja yang kondusif di antara karyawan. Mereka nggak perlu kemudian mengembangkan franchise sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Bisa jadi itu terjadi, tetapi tidak menjadi sebuah ambisi. Mereka tidak bangun itu dulu, teman-teman, karena keuntungan bukan jadi faktor utamanya. Lalu kemudian, fokus kepada kualitas makanan yang disajikan. Pelanggan bisa merasakan rasa gurih, renyahnya ayam goreng yang belum pernah ada sebelumnya. Waduh, sampai semua orang akan bilang, wah ini ayam goreng inovasi. Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada. Belum ada yang seenak ini. Kalau teman-teman belajar sejarah dari McDonald's, kalau nggak salah ya, di film The Founder, teman-teman tahu bahwa awalnya McDonald's itu milik sebuah keluarga yang bermarga McDonald's. Dan teman-teman tahu mereka menciptakan pelayanan siap saji, cepat saji, begitu ya, yang fast food dengan sistem yang begitu menarik dan itu belum pernah ada sebelumnya, teman-teman. Awalnya, usaha itu memang tidak memikirkan keuntungan sebesar-besarnya. ya, tentu ini pro-kontra, tetapi saya ingin melihatkan kepada teman-teman ada perbedaan kalau kemudian kita fokus hanya kepada uang. Ujungnya sangat berbeda sekali, begitu. Nah, mungkin contoh ini tidak terlalu berasa kepada kita, teman-teman. Tapi bagaimana kalau kemudian kita masukkan pertanyaan itu kepada industri kesehatan? Bagaimana kalau dokter itu yang ada di pikirannya hanya uang, teman-teman? Saya sengaja ambil gambar dokter gigi yang pertama, teman-teman. Apa yang terjadi jika dokter gigi tetap pada pertanyaan yang pertama? Bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan uang yang banyak? Teman saya pernah pergi ke puskesmas karena giginya sakit. Lalu teman-teman dia pulang, dokter bilang giginya harus dicabut. Oh, oke. Akhirnya dicabut giginya. Waktu dia pulang ke rumah, teman-teman, dia masih merasa giginya sakit. Kok masih sakit giginya? Waktu dia periksa detail, ternyata gigi yang dicabut itu adalah gigi yang gak sakit. Gigi yang sakit masih ada, teman-teman. Gigi yang bermasalah yang bolong itu masih ada. Yang dicabut sama dokter giginya adalah gigi yang apa namanya, gigi yang utuh yang justru gak sakit begitu ya. Saya gak bisa gak bilang bahwa dokter puskesmas itu karena ya, lu bayar murah begitu ya, gua juga digaji kecil, yaudahlah gua sembarangan aja. Tapi bisa jadi teman-teman, bisa jadi. Karena uangnya kecil ya sembarangan juga. Bahaya banget kan kalau dokter pakai semboyan gini, you get what you pay. Waduh, kacau deh. You get what you pay. Gigi yang dicabut, gigi yang sehat begitu ya. You get gigi yang sakit. Tapi bayangkan kalau kemudian dokter beralih kepada pertanyaan yang kedua. dan saya pikir teman-teman, itu yang terjadi pada pandemi, bukan? Kepuasan bagi para dokter ke hari ini datang karena ingin lihat pasiennya sembuh. Itu yang terjadi di pandemi COVID-19 ini membuka seluas-luasnya bagi para medis untuk tidak memikirkan uang tapi memikirkan supaya banyak yang sembuh kita selesai dari masalah COVID-19 ini. Karena mereka juga mungkin berhadapan dengan orang-orang yang meninggal karena COVID-19, teman-teman. Sekarang, teman-teman, ketika ada yang sembuh wah, puas. Mereka tahu nilainya nilai kesembuhan dari COVID-19 itu lebih tinggi daripada hanya sekedar masalah uang. Jadi, teman-teman, jadi kita perlu pikirkan ini jika tujuan kerja adalah melayani dan meninggikan diri maka pekerjaan itu sendiri akan makin kurang penting bagi kita. Itu sebabnya tadi Jelly bilang pindah ke sana pindah ke sini karena bukan pekerjaannya yang penting. Bukan. Yang penting itu ini, Cien. Yang paling penting itu uang. Jadi, nggak penting. Yang penting apa? Cari pekerjaan yang menghasilkan uang. Kalau perlu, teman-teman, jangan pindah satu tahunan, dua tahunan, pindah kerja. Jangan. Setiap bulan juga boleh pindah pekerjaan lain. Karena apa? Ya, kalau di tempat yang lain ada menghasilkan uang, kenapa enggak begitu? Akhirnya, teman-teman, jika tujuan kerja adalah melayani dan meninggikan diri, maka pekerjaan itu sendiri akan makin kurang penting bagi diri kita. Hati-hati, jangan kita terjebak pada hal ini, teman-teman. Bagian yang terakhir yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Lihat, mana yang lebih kudus, mana yang lebih sakral. sebagai pendeta atau sebagai barista. Which one is more sacred? Larry mau jawab, Larry? Mana yang lebih kelihatan suju? Kalau mana yang lebih keren, mana yang lebih ganteng, jawabannya pasti, teman-teman. Jadi pendeta. Ada amin, Stefan? Amin. Teman-teman, ini disebut problem dikotomi. Kalau sekarang memang apa namanya, udahlah ya, kita tahu bahwa tidak boleh menjadikan uang menjadi tujuan utama. Lalu jadi pendeta semua. Tidak begitu jawabannya. Tapi ini problem dikotomi dalam pekerjaan. Ada pekerjaan yang sepertinya dekat dengan Tuhan, tapi ada pekerjaan yang tidak dekat dengan Tuhan. Atau dengan kata lain begini, teman. Kalau jadi pendeta, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, pendeta penginjil itu terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau jadi barista, jadi korontaktor, jadi karyawan pabrik, desainer, dokter, guru, dan lain-lain, hamba siapa? Hamba pada diri sendiri? Nah, teman-teman, problem inilah yang seringkali tidak kita pikirkan secara mendalam. dan memang dalam sejarah gereja, gereja, seminari, itu bersumbang sih, berkontribusi terhadap dikotomi di dalam berkaitan dengan panggilan Allah dalam pekerjaan ini. Tiap-tiap pekerjaan itu teman-teman Tuhan yang memanggilnya. Kalau kita mau keluar dari tujuan utama tadi yang sudah dibahas, sekedar hanya mencari uang. Pekerjaan sehari-hari, kita bisa jadi sebuah panggilan atau calling, hanya jika kemudian kita kita susun kembali dengan pengertian sebagai penugasan Tuhan untuk melayani orang lain. Inilah yang Alkitab ajarkan untuk melihat pekerjaan. Jadi semua pekerjaan, mau jadi akuntan, menjadi tukang bunga, menjadi broker, menjadi backer, menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi apa saja dalam pekerjaan ini bisa kita kaitkan dengan panggilan kalau kita mau lihat bahwa apa yang kita kerjakan itu sebagai penugasan Tuhan untuk melayani orang lain dan tentu kemuliaan bagi nama Tuhan, teman-teman. Dalam gereja luteran, dalam gereja luteran, teman-teman, dalam gereja luteran, dikatakan bahwa bekerja, waktu kita bekerja, kita itu adalah jari jemarinya Allah. Kita tangannya Tuhan untuk menjadi saluran kasih dan pemeliharaan bagi sesama kita. Jadi, teman-teman, kita ini adalah tangannya Tuhan untuk memelihara banyak orang lain. Atau Timothy Keller dalam bukunya berkata begini, kita ini adalah topengnya Allah. Allah lah yang bekerja melalui wajah kita untuk kebaikan orang lain. Dia mengajak dalam bukunya berpikir begini, bayangkan teman-teman tentang supply chains. Ada satu, misalnya roti yang kita makan. Waktu kita makan roti gandum, teman-teman, ingat, waktu kita makan roti gandum itu, gandum, roti itu terbuat dari gandum. Untuk ada gandum sendiri, petani gandum itu harus membajak tanah, lalu kemudian dia harus menabur benih itu dan menunggu sekian tahun. Dia harus mengairi ladang itu dengan air dan memberikan pupuk mungkin, menunggu sekian bulan, kemudian gandum itu bisa dituai. Dan gandum itu harus diolah kembali, teman-teman. Ada tukang roti dan sebagainya, teman-teman, itu satu sejarah yang panjang, satu perjalanan yang panjang. Dan setiap orang yang mengerjakan dari benih gandum itu sampai ke badan roti, itu adalah orang-orang yang memakai topeng alah untuk mengerjakan sebuah kebaikan bagi orang lain. Apapun pekerjaan yang kita punya, saya sekarang lagi pakai laptop. Laptop yang saya buat terdiri banyak komponen, yang ada banyak tangan yang sudah mengerjakan, ini teman-teman, IC-nya siapa yang kerjain, layarnya siapa yang kerjain, tools-nya siapa yang kerjain, bodi dari laptop ini, siapa yang mengerjakannya, ada banyak orang yang terlibat. Dan saya bisa menikmati, kita bisa menikmati gadget kita hari ini, karena ada banyak orang yang bekerja. Dan orang-orang itu, kata Timothy Keller, adalah topeng alah. Alalah yang bekerja melalui wajah kita untuk kebaikan semua orang. Jadi segala pekerjaan, apapun pekerjaan itu, pekerjaan itu bisa menjadi sebuah pekerjaan untuk kebaikan semua orang. Dan kita dipanggil alah untuk melakukan itu. Nah, hal ini teman-teman, mengingatkan saya pada Ephesus 2 ayat 10. Kita ini buatan alah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan alah sebelumnya, dan ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Tapi kemudian teman-teman mungkin akan bertanya begini, udah kerja 4 tahun, kok tetap begini aja? Apa gue salah pilih profesi ya? Atau bukan passionnya gue nih? Nah, teman-teman, untuk menjawab ini, teman-teman, Timothy Keller berkata begini dalam bukunya. Kita harus menyadari bahwa waktu kita memilih pekerjaan, kita cenderung tidak memilih pekerjaan yang seharusnya cocok dengan kemampuan, talenta, dan kapasitas kita. Jadi, teman-teman, kita memang salah pilih pekerjaan. Kenapa? Karena kita cenderung memilih pekerjaan apa? Yang bersatus tinggi, yang bayarannya tinggi, dan yang keren. Yang keren. Ini sebabnya, teman-teman, kita di-direct oleh tiga hal ini. Status tinggi, bayaran tinggi, dan kemudian yang keren. Apapun yang kita pikirkan tentang keren. Somehow, mungkin dalam waktu yang lalu, orang kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi pilot. Kenapa? Pilot keren. Jadi dokter. Dokter keren. Jadi insinyur. Insinyur keren. Tapi kemudian mungkin sekarang, keren itu bukan itu, teman-teman. Kalau anak-anak sana ditanya, mau jadi apa? Jadi YouTuber. Kenapa? YouTuber terkenal. Keren. Lalu kemudian bayarannya juga, kalau berhasil tinggi. Nah, kita, waktu kita memilih pekerjaan, kita cenderung tidak memilih pekerjaan yang sebenarnya memang cocok dengan kemampuan dan talenta kita, teman-teman. Jadi, jadi teman-teman, ini yang terjadi. Kalau kita kerja 4 tahun begini-begini saja, mungkin ini jawabannya. Kita itu, kata Timothy Keller, kita itu memilih pekerjaan kita lebih untuk sebuah penanda identitas daripada suatu pertimbangan apakah runia dan minat saya yang memberikan kontribusi kepada dunia. Jadi kita, pekerjaan kita itu sebuah identitas. Sama seperti waktu kita bertanya kepada, kalau kita kenalan sama orang, orang tanya nama kita, yang kemudian yang kedua, pas ditanya kerja apa, begitu ya. Itu identitas kita. Ya, kalau jadi guru, atau jadi hamba Tuhan, kayaknya kurang keren gitu ya. Kamu kerja di mana? Kamu kerja apa? Oh, jawabannya, saya kerja di Kelapa Gading. Kelapa Gading di mana? Itu depan Starbuck, di Bulo Fahad Barat. Oh, itu apa? Oh, itu ya gedung HG Pembri. Iya, itu apa? Wah, pertanyaan aja. Tapi memperkenalkan diri, saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta, mungkin nggak terlalu keren begitu. Itu penanda identitas. Atau mungkin teman-teman juga ditanya, oh, kamu kerjanya, oh, saya pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha ayam goreng, misalnya begitu ya. Wah, keren ya. Oh, udah berapa banyak? Nah, teman-teman, tapi kita nggak mengaku bahwa, oh, iya, saya ini adalah pengusaha kecil, misalnya. Apa yang terjadi dengan itu? Jadi, kita memilih pekerjaan kita untuk sebuah penanda identitas. Bukan karena pertimbangan, apakah runia saya, minat saya, sebab itu, teman-teman, saya menemukan dalam pelayanan saya, ada pemuda-pemuda yang ragu akhirnya memendam panggilan Tuhan untuk pekerjaan tertentu hanya karena tiga faktor tadi. Bukan bersatus tinggi, bukan bergaji tinggi, atau nggak keren begitu ya. Kebanyakan memang takut karena pekerjaan itu mungkin tidak menghasilkan uang begitu ya. Takut masa depannya gimana nanti. Teman-teman, lalu Tim Othikeller memberikan jawaban seperti ini. Ini Bible wisdom untuk memilih kerjaan kita. Yang pertama, dia bilang, kalau kita memiliki kemewahan untuk memilih, kita seharusnya memilih pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan baik. Jadi, teman-teman, hari ini, kalau teman-teman sedang bekerja dan teman-teman bukan bekerja pada sesuatu yang teman-teman bisa kerjakan dengan baik, pikirkan baik-baik. Kalau teman-teman masih punya pilihan, kerjakanlah sesuatu yang teman-teman bisa kerjakan dengan baik. Yang kedua, karena tujuan utama pekerjaan adalah melayani dunia, kita seharusnya memilih pekerjaan yang memberi manfaat bagi sesama. Istilahnya gini, kalau kamu harus bisa pilih antara yang bergaji besar dengan yang banyak memberi manfaat bagi orang lain, kalau kamu bisa mampu pilih, pilih yang kedua. Bukan yang bergaji besar, pilih yang kedua. Yang ketiga, jika mungkin kita bukan hanya ingin menghasilkan manfaat bagi keluarga kita, bagi komunitas manusia, dan diri sendiri, tapi kita juga memberi manfaat kepada bidang pekerjaan kita sendiri. Dengan pengertian seperti ini, teman-teman. Dengan pengertian waktu kita bekerja, kita bekerja memberikan yang terbaik, sehingga pekerjaan kita itu nilainya jadi naik. Saya kemarin dalam diskusi dengan teman-teman di kelompok di Glow Leader, berkata begini, misalnya tentang tentang fotografer. Sekarang orang semua kameranya aja canggih-canggih. Dari kamera sudah bisa pakai aplikasi dan segala sesuatu, sehingga waktu foto bisa bokeh. Nggak perlu lagi lensa yang canggih. Kameranya juga canggih-canggih, sekarang semua orang bisa beli. Tetapi waktu, lalu kemudian kita perlu fotografer nggak? Wah, buat apa jadi jasa fotografer? Tapi kalau teman-teman kita berprofesi sebagai fotografer, ada Larry di sini, waktu foto, kita harus tunjukkan bahwa itu bukan tentang kamera. Itu bukan tentang aplikasi, tapi tentang seseorang di belakang kamera. Waktu kita pakai kamera itu, teman-teman, kita memakai segala sesuatu, kemampuan kita, keahlian kita, hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kemudian bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus, yang baik, meng-capture, Ari suka ngomong begini, meng-capture ciptaan Tuhan dari sisi pandang yang terbaik, di mana Tuhan menciptakan. Sehingga setiap orang yang kemudian melihat hasil dari jepretan kamera, kameramu itu kemudian akan melihat, wow, ini kok bisa lihat? Selama ini gue nggak pernah lihat. Gue punya sisi foto yang selama ini tersembunyi. Bagus banget, begitu ya. Nah, teman-teman, itu berarti kita menaikkan nilai dari pekerjaan kita sendiri. Di dalam pekerjaan saya, pelayanan saya sebagai seorang pengkotbah, saya sangat terinspirasi dengan pendeta Beni Solihin, teman-teman. Saya harus sebut nama beliau, karena beliau yang menginspirasi. Beliau bahkan pensiun lebih awal dari seminari saat, hanya demi untuk kemudian mengajarkan banyak hamba Tuhan di seluruh Indonesia supaya ada hamba-hamba Tuhan di gereja lokal yang bisa berkotbah baik, sangat baik. Dari luar begitu, yang kalau kotbah luar, kotbah baru baik, yang dalam nggak baik. Nggak, dia punya kerinduan bahwa hamba Tuhan lokal pun bisa kotbah dengan baik. Sehingga setiap orang dapat melihat bahwa ketika ada seorang hamba Tuhan berdiri di mimbar, dia berkotbah untuk menghasilkan sebuah transformasi rohani. Nilai dari kotbah itu orang tidak bilang lagi, ah, itu cuma teori. Enggak. Karena banyak orang yang mengalami mengalami sampaikan di atas mimbar. Itu namanya, teman-teman, kita, kita bekerja, memberikan manfaat kepada bidang pekerjaan kita sendiri. Yang selanjutnya, teman-teman, ini sharing saya terakhir, Galatia 6, ayat 4 sampai 5. Make a careful exploration of who you are.